Intro Channel ini akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara klik like, subscribe serta komen Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami Dan baiklah para sahabat, di sore hari ini kembali kita akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek Kali ini beritanya datang dari hubungan antara Ayu Ting Ting dan Syahir Sek Yang dijelaskan langsung oleh orang tua dari Ayu Ting Ting yaitu Ayah Rozak serta Umi Kalsum Dimana disitu kita lihat ya para sahabat ya Ada sebuah cuplikan video dari Umi Kalsum serta Ayah Rozak Yang diposting oleh salah satu akun fans Asia Sejati Dimana disitu yang pertama kita lihat ada sebuah cuplikan video saat Umi Kalsum Si bunda dari Ayu Ting Ting live Instagram ya para sahabat ya Disitu kita lihat memang disitu adalah video lawas ya para sahabat ya Tapi disini kita lihat disitu juga cukup jelas Umi Kalsum mengatakan bahwa jodoh Ayu Ting Ting adalah yang terbaik untuk Ayu Ting Ting serta Bill Kiss Dan dalam postingannya akun fans Asia Sejati ini juga menambahkan sebuah caption Mau video lama atau video baru sama aja Kalau gak paham-paham percuma dengan video baru Yang terpenting Asia sudah bahagia Walaupun banyak gosip A, B, C, D, E, sampai Z Itu hanya bumbu penyedap di dalam dunia artis Biasa aja kali Jodoh Ayu ada yang terbaik buat Bill Kiss Bukan buat Ayu Artinya orang yang disukai Bill Kiss Jadi bukan bundanya aja yang suka Bill Kiss juga suka dan yang disukai Bill Kiss adalah papah Syahir Bukan yang lain dan Syah juga sangat sayang sama Bill Kiss Kemarin Umi bilang masih orang lama dan orang jauh Jauh banget malahan Yang penting seiman dan Ayu bilang ciri-cirinya tinggi, ganteng, jujur, setia, sayang sama Bill Kiss Berarti masih sama Asya cinta sejati semoga bahagia selamanya Dan postingan ini pun langsung mendapatkan komentar positif untuk para fans yang lainnya Salah satu komentar datang dari Ed Ruli Nere yang berkomentar Tentu saja Uni cinta pada putaran yang sama Karena suaminya Masya Allah udah ganteng, baik, penyayang, pekerja keras, dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang lagi dekat Cuma teman biasa, cuma kebutuhan konten Youtube biar sama-sama saling menguntungkan untuk kontennya Selanjutnya nih para sahabat kita ada sebuah cuplikan video lagi yang datangnya dari Umi Kalsum serta Ayah Rozak langsung Dimana disitu kita lihat Umi Kalsum sedang diwawancarai oleh Penny Rose di salah satu acara yang dibintangi oleh Umi Kalsum dan Ayah Rozak Dimana disitu ya para sahabat ya Ayah Rozak mengatakan langsung bahwa ingin mempunyai cucu keturunan dari India Wah, pernyataan dari Ayah Rozak ini pun sontak mengejutkan para netizen dan para fans Dan yang dituju dengan keturunan India adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Syahir Sek ya para sahabat ya Dan disitu kita lihat ada sebuah caption yang mengatakan Mau video baru atau lama jawaban Ayah sama aja masih orang jauh dan seiman Dan ini Ayah bilang keturunan India Hmm, kalau disebut India aja juga heboh tuh dunia persilatan Tapi kita paham siapa yang dimaksud Ayah tersebut Ya si aca-acalah yang sehati, sejiwa, senada, seirama Dan yang penting disukai oleh Putri Ayu Gilki Sumairah Rozak Hmm, namanya juga sudah cocok Dengan nama cucu keluarga Syeknawas Humairah Almairah Airah Aizah Aisyah Adam, Arman, Ibrahim, Maryam nama kesukaan Nabi Postingan ini juga langsung mendapatkan komentar pula dari para fans yang lainnya Salah satu komentarnya datang dari Etna Lodi yang berkomentar Ia unik, Asia sejati, sangking Ayu dan keluarga obah bahas pendamping Ayu Makanya untuk binang Ayu sekarang tarif minimal 5M buat mas kawin Tunjangan keluarga 300 juta per bulan Harus orang luar negeri Target 5 tahun lagi Jadi cowok lokal mundur teratur dah ya Dah nggak usah coba-coba dekatin Ayu Makanya Makanya perhatian Ayu sekarang pura-pura gandrung histeris ke semua artis Korea Opa-opa Korea Di situ kita lihat para sahabat Dan bagaimana menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya Silahkan anda berkomentar di kolom komentar Dan saya ucapkan terima kasih Terima kasih